Telapak emas beracun jilid 2. Guzuo Piao segera berkata aku adalah Guzuo Piao, pendekar Weiharap berhenti. Nona ini adalah temanku, IZHI Jinwan mendengar suara Guzuo Piao. Dia segera berhenti dan keluar dari arna pertarungan. Karena sudah terkuras banyak tenaga, akhirnya dia mulai sadar dari mabuknya. Begitu teringat kalau tiga pesilat tangguh terkenal mengeroyok seorang gadis yang tidak dikenal, kelak jika hal ini tersebar di dunia persilatan malah akan menjadi bahan tawaan orang-orang. Apalagi gadis itu berilmu tinggi. Jurus-jurus anehnya, semua akan membuat masa depannya cerah. Dia merasa menyesal. Kedatangan Guzuo Piao bisa dijadikan alasan. Dia memberi hormat kepada Guzuo Piao dan berkata, sudah lama aku tidak bertemu dengan kakak Gu. Gadis ini adalah teman kakak Gu, seharusnya kami menghormatinya. Dia membalikan badan dan berkata, kakak Wang, kakak Zeng, berhenti. Aku akan memperkenalkan seorang teman baik kepada kalian. Segera Wang Gong Zhao dan Zeng Gai berhenti. Gadis itu merasa tenaganya tidak akan cukup, dia pun berhenti untuk beristirahat. Tapi matanya tetap melotot dengan besar seperti tidak ingin menentikan pertarungan seru ini. Gadis itu merasa aneh. Dia sama sekali tidak mengenal pemuda yang sedang berada di atas kuda. Tapi mengapa sejak tadi dia terus mengatakan kalau dia adalah temannya? Walaupun ilmu silatnya tinggi tapi dia baru saja berkelana di dunia persilatan, beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang berpengalaman yang selalu mengikutinya. Karena ada keperluan lain maka dia pun kembali ke Jiangnan, karena itu gadis itu baru pertama kalinya merasakan kalau dunia persilatan benar-benar besar dan aneh. Banyak hal yang tidak bisa dimengerti juga tidak bisa ditangani. Pertama kalinya dia bertarung, dia mengira dengan mengandalkan ilmu silatnya, dia pasti bisa menang, tidak disangka pertarungan ini hampir saja membuatnya kalah. Dia merasa sangat sedih. Dia tidak tahu kalau lawannya yang berjumlah tiga orang itu adalah pesilat tunggulan di dunia persilatan. Jika dia bisa mengalahkan satu orang saja, itu sudah cukup untuk membuat namanya terkenal. Sekarang dia bertarung dengan tiga orang sekaligus, jika bukan karena usianya masih muda dan belum berpengalaman, mungkin mereka akan kalah. Mereka lebih sedih lagi. Semakin dipikir perasaannya semakin tidak enak, sehingga dia terpaku di sana. I.Z. H. I. W. I. Sauru sudah memperkenalkan Zheng G. dan Wang Gong Zhao kepada Gu Zuo Piao. Karena sudah bertarung, maka rasa mabuk mereka sudah berkurang banyak. Wajah mereka tampak sedikit malu. Gu Zuo Piao sangat pintar, dia bisa menebak identitas gadis itu. Dalam hati dia tertawa, kalian benar-benar dengan tangan kiri sendiri menampar wajah kalian, begitu kalian tahu siapa gadis ini, mungkin kalian akan meloncat masuk ke sungai karena malu, tapi dia berdiam diri. W. I. Sauru mengira dia benar-benar teman gadis itu. Mereka lalu menanyakan dari mana perguruan gadis itu, tapi dengan care sederhana dia menutupinya. Mereka bertiga mengundang Gu Zuo Piao datang ke kantor Piao tapi ditolaknya juga, kemudian dengan kecewa akhirnya mereka pergi nol, nol, nol bab dua gadis pemalu Gu Zuo Piao turun dari kudanya. Dia melihat gadis itu masih bengong, matanya tampak melotot, entah apa yang sedang dipikirkannya, segera dia tersenyum. Wajahnya mengeluarkan cahaya yang aneh. Pelan-pelan dia mendekati gadis itu. Pada saat bertarung tadi jubahnya terjatuh, baju merahnya yang terjatuh dipenuhi dengan salju berwarna putih, benar-benar menjadi warna yang sangat indah dan kontras. Dia memungut jubah itu, membersihkan salju yang menempel di jubah itu dan berkata, Nona harap jangan marah, gadis itu memang merasa marah karena kata-kata penghinaan yang mereka ucapkan tadi dan kemarahannya belum terlampiaskan. Begitu melihat mereka bertiga pergi begitu saja, dia melampiaskan kemarahan pada Gu Zuo Piao. Tiba-tiba pecutnya diayunkan ke arah Gu Zuo Piao. Tampaknya Gu Zuo Piao memang tidak bisa ilmu silat. Begitu melihat pecut datah menyerangnya, dia berusaha menghindar. Karena terpeleset, pecut kuda ini belum mengenainya, dia sudah terjatuh tersungkur dan berteriak, Nona, harap jangan bertindak kasar. Aku menangkap ayam saja tidak bisa, mana kuat aku menghadapi pecut Nona gadis itu melihat Gu Zuo Piao yang jatuh tersungkur di bawah, dia mulai merasa tidak enak. Diam-diam dia berpikir, aku tidak kenal dan tidak ada permusuhan dengannya, dia pun tidak pernah bersalah kepadaku malah tadi dia tadi membantuku supaya keluar dari kepungan tiga orang itu. Jika sekarang aku memecut dan berbuat kasar kepadanya. Hihi, mengapa selama dua hari ini aku menjadi seorang yang pemarah dia melihat Gu Zuo Piao yang masih di bawah? Selama beberapa hari di kota BS Jing terus turun salju. Salju menjadi sangat tebal. Kadang-kadang malah ada tempat yang berubah menjadi es dan tempat itu sangat licin. Gu Zuo Piao bersiap bangun. Dia sudah berusaha dua kali untuk bangun tetapi selalu terjatuh kembali. Gadis itu merasa malu. Dia berpikir, sepertinya orang ini benar-benar seorang pelajar yang lemah. Apakah dia terluka karena karena terjatuh tadi? Karena itu dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tapi segera dia merasa ini tidak pantas. Akhirnya dia menjulurkan pecut kudanya maksudnya tidak lain adalah membantu Gu Zuo Piao supaya bisa berdiri. Dengan senang Gu Zuo Piao berkata, Terima kasih, Nona. Dia memegang pecut itu mungkin karena pecut itu licin. Gadis itu pun tidak bisa berdiri dengan benar. Gu Zuo Piao yang sedang menarik pecut itu dan berusaha untuk berdiri. Gadis itu terjatuh karena pecut tersebut ditarik oleh Gu Zuo Piao dengan kuat. Mereka terjatuh bersamaan. Karena Gu Zuo Piao tidak bisa menahan beban tubuhnya akhirnya dia terjatuh dan menindih gadis itu. Es dan salju berada di mana-mana, tapi gadis itu merasa panas yang keluar dari tubuh laki-laki itu membuat kaya dirinya merasa panas. Karena marah dan juga malu, dia mendorong Gu Zuo Piao dan Gu Zuo Piao terjatuh kembali ke tempat semula. Dia ingin marah tapi tidak ada alasan yang jelas. Dia mencari kudanya, tapi kudanya sudah tidak ada di sekitar sana. Ternyata kudanya lari sewaktu dia sedang bertarung, terpaksa dia memungut jubahnya dan pergi. Kali ini Gu Zuo Piao bangun dengan cepat. Dia menunggang kudanya dan menyusul gadis itu sambil berteriak, Nona, tunggu dulu hanya dalam waktu singkat dia berhasil mengejar gadis itu dan sambil tertawa dia berkata, apakah ini pertama kalinya Nona datang ke kota BS Jing? Gadis itu melihatnya, merasa ingin marah juga ingin tertawa, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Gu Zuo Piao. Gu Zuo Piao berkata sendiri, hari sudah malam, seorang gadis berada sendiri di tempat asing benar-benar tidak aman, lebih baik mencari tempat beristirahat. Tapi jangan mencari penginapan, orang-orang yang ada di sana bukan orang baik-baik, keadaannya selama dua hari ini membuat gadis itu tersiksa. Malam tidak berani tidur lelap. Kata-kata Gu Zuo Piao benar-benar mengenai pikirannya. Gu Zuo Piao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tahu kalau di kota ini ada sebuah tempat bersih juga tenang, selain itu tuan rumahnya adalah seorang yang baik dan jujur. Kalau Nona menginap di sana mungkin akan lebih baik, di mana tempat itu rumahku. Jika Nona tidak merasa keberatan, Nona boleh beristirahat di rumahku selama satu malam, gadis itu memang tidak ingin tinggal di penginapan dan dia melihat Gu Zuo Piao, pemuda ini seperti seorang pelajar bodoh, dia tidak akan berani berbuat macam-macam. Apalagi sekarang sudah malam, tidak ada tempat untuk pergi lagi. Biar aku ikut dia saja, Gu Zuo Piao melihat gadis itu tidak menjawab, lantas bertanya, apakah Nona mau ikut denganku gadis itu mengangguk. Dengan cepat Gu Zuo Piao turun dari kudanya dan berkata, Silakan Nona yang naik kuda, aku akan membawa Nona pergi ke tempat itu. Gadis itu berpikir, pelajar ini benar-benar bodoh. Kalau aku menunggang kudanya, mana mungkin aku bisa mengikutinya gadis itu melihat kalau Gu Zuo Piao sangat ganteng. Mulutnya selalu tersenyum. Gadis itu mulai menaruh perhatian padanya dan bertanya, apakah rumahmu jauh tidak? Tidak. Tepat berada di depan, kalau begitu kita berjalan bersama-sama saja, karena memakai kata kita, gadis ini merasa hubungannya terlalu dekat. Kata-kata ini langsung membuat wajahnya menjadi merah padam dan dia pun menundukan kepala. Untung Gu Zuo Piao tidak melihatnya. Tampaknya karena dia merasa senang dia terus berjalan. Setelah berputar-putar sebentar mereka berhenti di sebuah rumah besar lalu Gu Zuo Piao berkata, rumahku di sini, wajah gadis ini menjadi merah lagi. Gu Zuo Piao mengetuk pintu kemudian membawanya masuk ke dalam. Gadis itu melihat rumahnya begitu mewah dan banyak pelayan. Tempat ini seperti rumah pejabat atau rumah orang kaya. Dia merasa sangat aneh, siapakah pemuda ini sebenarnya? Kelihatan dia bukan seorang pelajar biasa tapi dia terlihat sangat menarik. Jika dia seorang pelajar mengapa tempat tinggalnya begitu mewah walaupun dia merasa aneh, tapi tidak banyak lagi yang dia pikirkan. Dengan gesit Gu Zuo Piao melayani gadis itu. Teh pun disunguhkan, lalu menyalakan penghangat ruangan sehingga membuat ruangan itu menjadi hangat, kemudian pelayan membawakan makanan untuk makan malam. Semua makanan yang disunguhkan adalah makanan yang biasa disukai gadis-gadis. Selama beberapa hari perjalanan, gadis ini merasa sangat lelah dan kekurangan makanan. Ini pertama kalinya dia bisa mendapatkan kenikmatan, dia merasa benar-benar sangat berterima kasih kepada Gu Zuo Piao. Dia mulai mau berbincang-bincang dengan Gu Zuo Piao. Jubah merahnya dibuka, pedang diturunkan dari tubuhnya. Pedang itu lebih pendek dibandingkan dengan pedang biasa. Sarung pedang bukan terbuat dari besi juga bukan terbuat dari baja, tapi warnanya putih seperti terbuat dari giyok dengan kualitas terbaik. Gu Zuo Piao melihat semuanya, lalu dia tertawa lagi. Malam semakin larut. Ruangan itu terpasang puluhan lampu. Api penghangat masih berkobar dengan besar, membuat orang yang baru datang dari luar dan kedinginan langsung merasa nyaman. Gadis itu minum arak ZHUY Eking yang terkenal. Di bawah sinar lampu, terlihat dia memakai baju ketat berwarna hijau, benar-benar terlihat langsing dan cantik. Apalagi sewaktu dia bicara, matanya terlihat sangat lincah, membuat Gu Zuo Piao terpesona. Gadis itu melihat Gu Zuo Piao yang terus memandangnya. Wajahnya menjadi merah dan dia pun berkata, aku mulai mengantuk, aku ingin segera tidur. Gadis itu mengambil jubah merahnya, bungkusan kain berisi baju dengan ukuran kecil, serta pedangnya. Dia sangat menyayangi pedangnya. Dengan hati-hati dia memegang pedangnya dan mengikuti Gu Zuo Piao melewati ruang tamu, keras, dan sampailah mereka di sebuah kamar. Begitu pintu dibuka, terlihat kamar itu dihias dengan sangat indah dan seperti kamar seorang gadis. Dan sepertinya memang khusus disiapkan untuknya. Begitu sampai di depan pintu, Gu Zuo Piao berhenti melangkah dan berkata, selamat tidur gadis itu tertawa dan dia pun menutup pintunya. Dalam hati dia berkata, orang ini benar-benar orang baik dan sopan, bahkan dia tidak berani masuk ke dalam, dia berpikir lagi, siapa namanya pun aku belum tahu, dia pun tidak tahu namaku. Orang itu benar-benar sangat aneh, dia terus berpikir. Dia teringat pada kejadian tadi. Pada saat mereka berdua terjatuh di atas salju. Wajahnya menjadi merah lagi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dia segera bertanya, siapa terdengar suara Gu Zuo Piao dari luar, ini aku, masih ada yang ingin ku bicarakan denganmu, masuklah pintu dibuka. Dengan wajah berseri-seri Gu Zuo Piao masuk. Gadis itu sedang menyandar ke tempat tidurnya. Gu Zuo Piao mendekat dan berkata, ada yang ingin ku tanyakan, tapi aku takut mengganggumu, tapi tetap harus ku tanyakan, dia berjalan mendekati ranjang, tidak sengaja dia menginjak kaki gadis itu, dia terus meminta maaf. Gu Zuo Piao dan tepat menginjak dihna diangkuan. Bila nadi tersebut tertekan, maka tubuh akan terasa lemas dan seperti kehilangan seluruh tenaga. Bicara pun tidak bisa. Dia merasa cemas. Tapi sepertinya Gu Zuo Piao tidak tahu mengenai hal itu. Dia berkata, begitu aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, dia tampak ragu. Kemudian dia berkata lagi, kalau kau tidak mau aku bicara terus, aku akan berhenti, gadis itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Mendengar kata-kata Gu Zuo Piao, dia merasa malu dan juga cemas sekaligus senang. Karena belum pernah dia mendengar ada yang bicara seperti kepadanya, juga tidak ada yang berani berkata dengan bahasa seperti itu kepadanya. Pemuda ini begitu terus terang, benar-benar membuatnya merasa malu. Tapi diam-diam dia juga menyukai orang ini. Wajah gadis itu cantik seperti bunga. Gu Zuo Piao semakin menyukainya. Dia berkata, kalau aku boleh menciummu, apa yang kau perintahkan pasti akan ku lakukan. Tapi bila kau menolaknya, tolong katakan kepadaku, maka aku akan segera pergi dari kamar ini. Gadis itu merasa malu, cemas, dan wajahnya lebih menjadi merah lagi. Hatinya berdebar-debar. Dia berpikir, kalau dia benar-benar ingin menciumku, aku harus bagaimana? Kenapa semuanya bisa begitu bertepatan? Dia tak sengaja menginjak nadi di kakiku. Apakah dia pura-pura tidak bisa ilmu silat, kemudian datang untuk menghinaku? Sekarang aku harus bagaimana? Gu Zuo Piao mendekatinya kemudian pelan-pelan mulai menciumnya. Gadis itu tidak bisa menghindar. Tapi juga tidak ingin menghindar. Diam-diam dia memejamkan matanya. Dia merasa ada bibir panas yang mendarat di pipinya kemudian beralih ke bibirnya. Apalah yang dirasakan gadis itu sekarang, walaupun dengan seribu atau sepuluh ribu bahasa tidak akan bisa melukiskan perasaannya. Dia hanya merasakan badannya seperti meleleh kemudian naik ke puncak. Apakah ini yang disebut sayang, benci, malu, atau marah? Dia tidak bisa membedakannya lagi. Dia hanya merasa kalau perasaan yang dialaminya sekarang seumur hidup tidak akan bisa dilupakan. Gu Zuo Piao menciumnya. Melihat wajahnya yang malu-malu, hatinya seperti ada gelombang. Tangannya pelan-pelan merabah-rabah tubuh gadis itu. Tapi dia terus berpikir, Aku benar-benar tidak mengerti akan diriku sendiri. Selama ini aku berharap kalau aku dihormati dan cepat mendapatkan cinta. Tapi begitu orang mulai menghormatku, aku menginginkan mereka merasa benci dan takut kepadaku. Kegundahan hatiku siapa yang bisa membantuku untuk menjelaskannya. Dia membiarkan wajahnya berhenti di depan wajah gadis itu, kemudian melipat lututnya dengan kuat menindi lutut gadis itu. Gadis itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Gu Zuo Piao. Dia hanya merasa ada kehangatan. Di antara kehangatan itu dia merasa sedikit malu. Begitu lututnya secara kebetulan menyenggol totokannya, nadinya pun terbuka, tenaga yang hilang tadi dengan cepat kembali ke dalam tubuhnya. Dengan tenaga itu, dia mendorong badan Gu Zuo Piao yang mendekatinya. Gu Zuo Piao dengan kaget melihatnya. Dia seperti tidak sadar dengan apa yang telah terjadi. Hanya dalam waktu singkat gadis ini terlihat bingung. Aku tidak boleh menyalahkan dia. Ya sudahlah wajahnya lebih merah lagi. Gadis itu menyimpan banyak perasaan kepada Gu Zuo Piao. Dia adalah seorang gadis angkuh dan harga dirinya sangat tinggi. Ini pertama kali hatinya diketuk oleh seseorang, perasaan senang dan sayang, benci dan marah, bercampur menjadi satu. Banyak pikiran lewat di dalam benaknya. Beratus kata berputar-putar di ujung lidahnya, akhirnya dia hanya berkata, duduklah metu Gu Zuo Piao tampak berkilau. Kali ini kilauan metu adalah kilauan gembira. Dia melihat gadis itu kemudian duduk di sisinya. Gadis itu menarik nafas dan bertanya, margamu apa dengan sangat berhati-hati? Gu Zuo Piao mengelus tangan lembut itu dan menjawab, namaku adalah Gu Zuo Piao, tangan gadis itu dielus-elus, tapi dia tetap tidak menepisnya. Dia hanya berkata dengan lembut, kenapa kau tidak bertanya kepadaku siapa namaku gadis itu menundukan kepalanya. Dia begitu cantik juga malu-malu. Gu Zuo Piao tertawa, aku tidak bertanya karena aku sudah tahu kalau margamu adalah Ksiao. Dan namamu adalah Ksiao Ling. Apakah benar dia kaget dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu walaupun aku bodoh, tapi setelah melihat ilmu silat dan pedang kesayanganmu, siapa yang tidak tahu kalau kau adalah Ye Ujian Ksiao Ling gadis itu merasa lebih kaget lagi. Dia berusaha melepaskan pegangan tangan Gu Zuo Piao dan bertanya, kau bisa ilmu silat Gu Zuo Piao tertawa, coba kau tebak apakah aku bisa tiba-tiba Ksiao Ling berdiri, dia merasa malu dan juga marah. Semua itu mengalahkan perasaan senang dan sayang. Jari tangan kanannya bergerak seperti pedang dengan cepat menotok ke arah tenggorokan Gu Zuo Piao. Nadi ini adalah nadi yang mematikan. Jika orang yang mempunyai ilmu silat, pasti akan langsung menghindar. Tapi Gu Zuo Piao tidak menghindar, matanya mengeluarkan cahaya aneh, dia seperti tidak tahu apa-apa, sepertinya mati di ujung jari tangan itu pun diarlah, sepertinya dia tahu kalau jari itu tidak akan menotoknya. Jari dikeluarkan seperti angin dan sudah berada di tenggorokannya, tiba-tiba jarinya terasa lemas dan bergeser. Gu Zuo Piao sekali lagi menangkap tangannya. Matthew Gadis menjadi merah dan berkata, jangan membohongiku seorang pesilat pedang yang selalu mengayunkan pedang dan selalu disorot oleh orang-orang dunia persilatan, karena kekuatan cinta dan mengalami perasaan bergelombang seperti air, sekarang dia terlihat lemah dan menurut. Dia menurut pada saat dipeluk oleh Gu Zuo Piao. Hati seorang gadis selalu seperti itu. Begitu dia merasakan cinta, keangkuhan dan rasa gensinya dengan cepat menghilang. Di dalam perasaan cinta dan dicintai mempengaruhi Gu Zuo Piao. Tapi jika kau adalah seorang yang pintar, dari sorot matanya yang terlihat gelembira dan bahagia, kau akan menemukan cahaya lain. Dia seperti menyimpan suatu rahasia sekalipun di depan orang yang dia cintai. Ksiaoling menyandar ke pundak Gu Zuo Piao. Melihat api besar yang berkobar di penghangat ruangan, dia hampir lupa pada tujuannya datang ke utara. Kata-kata yang mereka ucapkan sepertinya tidak ada habis-habisnya. Kadang-kadang hanya terucap kata-kata biasa tapi pada saat didengar oleh mereka terasa seperti musik yang mengeluarkan bunyi merdu. Ksiaoling menceritakan tentang kehidupannya. Gu Zuo Piao dengan diam mendengarkan, walaupun dia sudah tahu semuanya. Keadaan awal musim semi dan akhir musim dingin. Bunga musim semi, air yang mengalir di bawah jembatan kecil pun diceritakan oleh Ksiaoling. Seperti menjadi sebuah lukisan yang bagus. Dia menceritakan tentang keluarganya. Ayahnya yang bernama Fe Ying Senjian. Dia menjadi pahlawan yang sering diceritakan di dalam legenda. Dia memperlihatkan pedang Giyok kepada Gu Zuo Piao. Dengan sombong sekaligus senang dia berkata kepada Gu Zuo Piao, ini adalah pedang sakti milik keluarga kami, dia mencabut pedang itu. Pedang itu berwarna putih bersih. Sambil tertawa dia berkata, kau lihat, semua terbuat dari Giyok. Hanya ada satu di dunia, Gu Zuo Piao menerima pedang itu dengan teliti melihatnya. Garanya melihat pedang bukan seperti seorang pelajar melihat pedang. Kemudian dia menunjuk pedang cacat sebesar ruang logam dan bertanya, mengapa pedang ini bisa cacat? Ksiaoling berpikir sebentar kemudian menjawab, cacat ini dikarenakan sebuah rahasia besar. Rahasia ini kecuali keluarga ku, tidak ada yang tahu tapi aku akan memberitahukannya kepadamu. Gu Zuo Piao melihatnya dan tertawa. Wajah gadis itu menjadi merah dan berkata, kau jahat dengan bahagia Gu Zuo Piao tertawa, baiklah, baiklah. Aku tidak akan tertawa lagi. Tolong beritahu kepadaku, Ksiaoling merapikan rambutnya dan berkata, di dunia persilatan ini ada seorang yang sangat lihai. Namanya adalah Ken Jin Do Zeng. Apakah kau pernah mendengarnya Gu Zuo Piao mengangguk? Ksiaoling melanjutkan, 70 tahun yang lalu, Bu Yudku yang bernama Ksiaok Siang Jianke sangat terkenal di dunia persilatan. Pada waktu itu setiap 10 tahun pasti diadakan sebuah perlombaan. Semua persilat boleh ikut serta bertanding, Ksiaoling terlihat sangat senang dan berkata, itu sangat baik bisa bertanding tapi sekarang ini perlombaan seperti itu sudah tidak ada lagi. Dia seperti menyayangkan karena tidak bisa ikut bertanding. Gu Zuo Piao melihat Ksiaoling, dia tertawa lagi. Ksiaoling memelototinya kemudian berkata lagi, dua kali pertandingan Bu Yudku mendapatkan julukan sebagai pemilik ilmu silat nomor satu di dunia persilatan. Pada saat itu beliau benar-benar saat terkenal. Waktu itu Wisma Ksiaok Siang menjadi tempat suci bagi kalangan persilatan. Orang-orang yang datang ke Wisma Ksiaok Siang sebelum mencapai 1 km dari Wisma, harus turun dari kodanya kemudian berjalan kaki ke Wisma Ksiaok Siang. Kecuali peraturan ini, pedang pun tidak boleh tergantung di tubuh, kau bisa lihat bahwa mereka begitu menghormati Bu Yudku, cahaya matanya terlihat begitu senang. Gu Zuo Piao bertepuk tangan. Dia berkata lagi, hingga suatu hari, Wisma Ksiaok Siang kedatangan seorang penunggang kuda berbaju kuning, dengan pedang tergantung di tubuhnya. Orang itu tak lain adalah Ken Jin Do Zeng. Murid-murid Bu Yudku melihat dia menunggang kuda masuk begitu saja dan juga menggantung pedangnya, merasa dia tidak menghormati Bu Yudku. Mereka marah sekali dan ingin bertarung dengannya. Ksiaoling berhenti sejenak, seperti sedang mengenang cerita tentang Bu Yudku. Dan kemudian dan melanjutkan lagi. Waktu itu tangan Ken Jin Do Zeng belum putus, jari-jarinya masih sempurna. Namanya pun bukan Ken Jin Do Zeng, tapi Jin Jian Gu Du Piao, dia melihat Gu Zuo Piao dan berkata, namanya dan namamu sangat mirip, Gu Zuo Piao membersihkan sudut metu dengan tangan lalu tertawa. Ksiaoling berkata lagi, ilmu Jin Jian Gu Du Piao sangat tinggi. Beberapa murid Bu Yudku tidak sanggup mengalahkannya. Akhirnya Bu Yudku keluar dan menanyakan apa yang dia kehendaki. Katanya dia tidak menyukai Bu Yudku dan ingin bertarung pedang dengan Bu Yudku. Kalau tidak menang, dia ingin Bu Yudku menghapus gelar nomor satu. Dia masih mengatakan masih banyak orang yang berilmu silat lebih tinggi dari Bu Yudku. Bu Yudku menyetujuinya permintaannya. Kalau dia kalah, dia berjanji tidak akan menggunakan pedangnya lagi dan selain itu dia akan memotong keempat jarinya. Dengan keru seperti itu dia tidak bisa memakai pedangnya lagi, Gu Zuo Piao tidak berekspresi saat mendengarkan cerita Ksiaoling. Ksiaoling berkata lagi, mereka bertarung di Wisma Ksiaok Siang, di lapangan berlatih ilmu silat. Mereka berdua adalah pesilat yang dalam kurun waktu 10 tahun itu merupakan yang terkuat. Pertarungan itu sangat sengit dan heboh. Orang yang berada di sisi lapangan hanya bisa melihat bayangan pedang tapi tidak terlihat ada bayangan manusia. Ksiaoling terus bicara, sepertinya pada saat itu dia sendiri yang menyaksikan pertarungan itu. Kemampuan ilmu pedang mereka hampir sama. Ilmu pedang Bu Yudku sangat kuat tapi ilmu pedang orang itu sangat aneh dan misterius, tidak seperti berasal dari perkumpulan manapun yang ada di dunia ini. Mereka berdua bertarung dari pagi sampai malam, masih tidak bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi mereka berdua tidak ada yang mau mengalah, dia berhenti sebentar dan melanjutkan lagi, begitulah, mereka bertarung selama 2 hari pukul 1 malam. Tidak pernah beristirahat. Terakhir tangan mereka terasa lemas dan hampir tidak bisa mengangkat pedang lagi. Tapi mereka tetap ngotot tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Bu Yudku memberi sebuah ide, mengganti pedang dengan mulut untuk bertarung ilmu pedang, dia melihat ke arah Gu Zuo Piao. Apakah kau mengerti dengan perkataanku? Itu artinya adalah mengalahkan jurus-jurus ilmu pedang dengan beradu mulut. Salah satu dari mereka menyebut sebuah jurus, kalau lawan tidak bisa menangkis bagaimana Kero mencairkan jurus itu, artinya dia kalah. Gu Zuo Piao menganggup mengerti. Mereka berdua adalah pesilat pedang tangguh. Mereka tidak takut kalau lawan akan menipu mereka, karena itu mereka duduk di bawah. Satu kalimat demi satu kalimat dilontarkan. Awalnya berjalan dengan sangat cepat, terakhir semakin melambat. Dengan Kero seperti itu mereka melewati satu hari lagi, tetap tidak ada yang kalah ataupun menang, dia tertawa lagi, sewaktu salah satu pihak sedang bicara yang lainnya diizinkan untuk makan, maka mereka bisa bertahan. Tiba-tiba Jinjian Gu Du Piao dengan perasaan senang menepuk kakinya dan berkata, Ken Yang King Su, sama dengan matahari merusak pohon. Buyutku menjawab, Liu Si Ru Jing, sama dengan tangkai yang liu seperti kaca. Buyutku merasa aneh, mengapa dia memakai jurus Ken Yang King Su, anehnya orang itu terlihat begitu senang, dia melihat Gu Du Piao lalu tertawa dan berkata lagi, kau tidak mengerti ilmu silat pasti kau tidak akan tahu tentang Ken Yang King Su, itu adalah jurus yang sangat biasa. Dengan jurus mudah itu, orang seperti Buyutku yang berilmu tinggi pasti akan dengan sangat mudah memecahkannya. Dia mengedipkan matanya dan berkata lagi, tapi Buyutku tahu kalau jurus itu sangat mudah dipecahkan tapi jurus itu tidak akan bisa menyerang musuh. Karena itu dia menjawab, Liu Si Ru Jing, artinya adalah cahaya pedang di depannya akan berkumpul menjadi tabir cahaya. Walaupun tidak menyerang musuh tapi jurus ini untuk melindungi diri, tapi jurus ini masih bisa lebih, Buyutku kurang berhati-hati, Jin Jian Gu Du Piao segera berteriak, Wing Jin Kuantu, emas membeku melingkari tanah, jurus ini sangat aneh, artinya pedang dibekukan dan tidak bisa menyerang lagi. Buyutku berpikir lama baru menjawab, Kian Tia Wan Ksu, beribu-ribu bilangan 10 ribu permulaan. Jurus ini menggetarkan pedang dengan tenaga dalam, pedang berubah menjadi beribu-ribu buah dan menyerang lawan, tapi tidak menjawab, Wu Heng Lun Hui, 5 bilangan, kembali bergiliran, jurus ini pun menggunakan tenaga dalam untuk mengetarkan pedang, kemudian membentuk lingkaran cahaya dan lingkaran cahaya ini semakin mengecil, jurus Buyutku yaitu Kian Tia Wan Ksu akan masuk ke dalam lingkaran dan membuangnya ke samping. Buyutku merasa terkejut, pesilat tangguh bertarung dengan pedang, kalau pedang terlepas dari tangan artinya pesilat itu kalah, terakhir Buyutku baru tahu kalau sejak semula dia membuat jebakan dan memancing Buyutku mengatakan Kian Tia Wan Ksu. Maka dia akan mengatakan Wu Heng Lun Hui untuk memaksa Buyutku melepaskan pedang dari tangannya, Ksiao Ling menyandarkan kepalanya ke bahu Guzuo Piao lalu berkata lagi, setelah satu jam berpikir Buyutku tidak menemukan care untuk memecahkan jurus itu, dia melihat Jin Jian Gu Du Piao yang sedang makan dan minum dengan senang, tapi Buyutku terus berpikir, dia tidak ingin makan apapun, dalam hati dia merasa marah dan cemas, tiba-tiba dia berteriak, Hui Feng Wu Liu, angin kembali, pohon yang Liu menari. Setelah Jin Jian Gu Du Piao mendengar jurus itu, paha ayam yang sedang digigitnya langsung terjatuh, Gu Du Piao bertanya, apakah kau menyaksikan sendiri peristiwa itu? Ksiao Ling tertawa dan menjawab, kau jahat. Waktu itu aku entah berada di mana, mana mungkin aku melihatnya. Ini semua cerita dari Buyutku, Buyutku menceritakannya kembali kakekku, kakek menceritakan kepada ayahku, dan ayah pun menceritakannya kepadaku, Gu Du Piao tertawa. Ksiao Ling berkata lagi, Hui Feng Wu Liu adalah jurus terakhir milik keluarga kami, dan juga jurus pamungkas, caranya adalah pergelangan tangan diputar, kemudian melempar pedang, pedang mengikuti aliran tenaga dalam dan berputar, dan pedang akan berputar ke punggung musuh, lalu menusuknya dari belakang. Jurus kakek Buyutku benar-benar hebat, walaupun pedang terlepas dari tangan tapi tidak berarti diakalah, malah pedang itu menyerang musuh dengan telat. Di belakang musuh ada pedang menyerang tenaga berasal dari pergelangan tangan, dan tidak akan bisa menghindar lagi, dengan senang. Ksiao Ling berkata lagi, kali ini giliran Jin Jian Gu Du Piao yang cemas, dia duduk sambil terus berpikir selama 4 jam, setelah Buyutku cukup beristirahat, tiba-tiba Jin Jian Gu Du Piao berdiri dan dengan diam dia mengambil pedang lalu memotong ibu jari dan jari tengah tangan kanannya, kemudian dia pergi begitu saja. Buyutku benar-benar mengaguminya, karena dalam hidup Buyutku dia pernah mendapat musuh tangguh, mendengar hal itu wajah Gu Zuo Piao tampak bercahaya sepertinya dia pun mengagumi tetua persilatan yang gagah. Ksiao Ling menarik nafas dan berkata, Buyutku merasa sangat sedih, wajahnya menjadi suram, tiba-tiba Buyutku mengambil pedang yang sekarang ini sedang ku pegang, juga mengambil pedang yang ditinggalkan oleh Jin Jian Gu Du Piao, kedua pedang itu diadukan dengan tenaga dalam Buyutku yang kuat, dan pedang ini hanya sedikit cacat, tapi tidak membuat pedang itu putus, itu sebabnya mengapa pedangku ada cacatnya? Gu Zuo Piao bertanya, sekarang pedang emas itu berada di mana Ksiao Ling menjawab, pedang emas itu sudah rusak dan mata pedang itu pun terdapat cacat, mereka terdiam, Ahim Yaksiao Ling berkata lagi, kemudian Buyutku memberitahu kakekku mengapa dia melakukan hal itu, menurut Buyutku kalau mereka benar-benar bertarung. Dia tidak akan pernah terpikirkan jurus Hui Feng Wuli'u itu karena dia sendiri pun belum mencapai tahap bisa melukai musuh, walaupun Buyutku bisa menang, tapi dia merasa kemenangannya tidak mutlak. Sekalipun dia bisa mengeluarkan jurus itu tapi belum tentu bisa meluka Jinjian Gu Dupiao. Setelah dua tahun berlalu, Buyutku membuat peraturan di dalam keluarganya yaitu keluarga Ksiao tidak boleh ada yang ikut campur masalah dunia persilatan lagi, juga tidak boleh merebut nama besar di dunia persilatan, siapa yang berani melanggar, maka orang itu tidak akan diakui keturunan keluarga Ksiao lagi. Terakhir kakekku baru tahu kalau tangan kiri Jinjian Gu Dupiao ternyata dipotong oleh salah satu dari Donghai Sanxian, tiga dewa dari Laut Timur, Wu Chenren, Buyutku memberi tahu kepada kakek waktu itu Jinjian Gu Dupiao belum terlatih menggunakan tenaga telapaknya, kalau tidak karena tidak bisa menggunakan pedang, Wu Chenren belum tentu bisa melukainya, mendengar hal itu Buyutku merasa sangat sedih, beliau tidak mengijankan murid-muridnya ikut campur masalah dunia persilatan untuk seterusnya, Gu Zhuo Piao tampak berpikir, Ksiao Ksianjian ke memang pantas disebut pendekar dan pesilat sejati, melihat keadaan orang-orang persilatan sekarang benar-benar jauh berbeda dibandingkan dengan zamannya. Ksiao Ling berkata lagi, Terakhir, Jinjian Gu Dupiao mengganti namanya menjadi Kenjin Seng, kelakuannya semakin aneh, racun yang dilatihnya dengan mengandalkan telapak tangannya semakin kuat, dapat dikatakan tiada duanya saat itu, maka orang-orang persilatan menamakannya Kenjin Du Zeng, beberapa kali kalangan persilatan sangat ingin membunuhnya, tapi keluarga kami yaitu keluarga Ksiao tidak pernah mau ikut campur mengenai masalah ini, anehnya Kenjin Du Zeng pun tidak pernah datang ke wisma Ksiao Ksian lagi untuk membalas dendam. Kemudian muyutku pun meninggal. Tapi perlakuan Kenjin Du Zeng kepada keluarga Ksiao tetap menghormat. Walau ada masalah apapun, bila ada keluarga Ksiao yang terlibat, dia pasti akan menghindar, tapi selama ini kami dari keluarga Ksiao juga sangat menghormatinya, Ksiao Ling melihat ke arah Gu Zuo Piao lalu tertawa, kau jangan menyalahkan kami karena kami menghormati iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan matanya, semua kata-katanya ditepati, membuktikan kalau dia adalah laki-laki sejati, dibandingkan dengan ketiga orang pak tua yang semalam mengira mereka hebat, bukankah Jin Dian Gu Dupiao lebih baik beberapa kali lipat dari mereka, apakah menurutmu kata-kataku, benar Gu Zuo Piao menjawab, betul, betul sekali sewaktu dia mengatakan itu. Seperti tidak ada perasaan terkandung di dalamnya. Ksiao Ling berkata lagi, buyutku sudah lama meninggal, kakeku pun sudah meninggal, tapi Kenjin Du Zeng masih hidup, sepertinya orang ini tidak bisa dianggap remeh, kemudian tampak Ksiao Ling mengerutkan alisnya dan berkata lagi, beberapa hari lalu di kota BS Jing salah satu kantor Biao yang bernama Zhen Yuan menyuruh seseorang datang ke rumahku dan dia membawa plakat buatan buyutku, menurutnya dia ingin kami membantunya membasmi Kenjin Du Zeng yang tiba-tiba saja muncul, ayahku tidak ingin membantunya tapi ayahku tidak bisa berbuat apa-apa karena plakat berisi perintah itu dibuat sendiri oleh buyutku, semuanya berjumlah tujuh buah. Buyutku membuat plakat itu karena dia merasa selama hidupnya dia telah bersalah kepada tujuh orang ini atau mungkin juga karena berhutang budi kepada mereka. Walaupun buyutku sendiri yang membuat peraturan tidak boleh ikut campur masalah dunia persilatan, tapi ketujuh orang itu merupakan pengecualian, karena itu beliau mengukir tujuh buah plakat bambu, dan siapapun yang memiliki plakat ini dia bisa meminta kepada keluarga ksiau untuk melakukan apa saja. Tapi begitu buyutku selesai mengukir plakat ini, setelah dipikir-pikir, akhirnya beliau hanya mengeluarkan empat buah. Tidak ada yang tahu plakat itu diberikan kepada siapa saja. Selama beberapa tahun itu, plakat perintah hanya muncul dua kali. Berarti sekarang adalah untuk ketiga kalinya. Ayahku campur tangan dalam menangani masalah ini karena ada perintah warisan buyutku tapi ayahku tidak mau keluar sendiri maka aku mewakilinya, dia tertawa lagi, sebetulnya aku pun tidak mau melakukan hal ini. Mungkin keluarga ku juga tidak bisa mengalahkan Ken Jin Do Zeng. Sekalipun bisa mengalahkan dia, aku tetap tidak menginginkannya, dengan cerwet dia terus bicara. Wajah Gu Zuo Piao tidak ada ekspresi sama sekali. Tapi sorot matanya terlihat kalau perasaannya terus berubah, naik dan turun. Masa lalu seperti asap dan mimpi, semua kembali ke dalam hati. Kecuali dia sendiri yang tahu, dia tidak bisa bicara dengan siapapun. Pelan-pelan dia memegang pinggang Xiaoling dan bertanya, kalau begitu mengapa kau datang kemari? Xiaoling menjawab, aku harus datang kemari karena aku ingin tahu seperti apa Ken Jin Do Zeng. Sebenarnya, sejak kecil hingga dewasa aku selalu berada di rumah, sekarang aku mempunyai kesempatan untuk keluar, aku benar-benar senang, Gu Zuo Piao tertawa. Sorot matanya melihat jauh keluar jendela minus 00 sore hari. Dia menyiapkan kereta untuk mengantar Xiaoling ke kantor Piao Zenyuan. Dari jendela kereta dia bisa melihat dari kantor Piao Zenyuan, keluar laki-laki berbadan tegap dan gagah. Jin Dao di Wang Gong Zhao baru saja selesai makan. Dia berada di luar pintu sedang membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Masih ada seorang pemuda tinggi berada di sisinya, mereka sedang mengobrol. Gu Zuo Piao berkata kepada Xiaoling, itu adalah kantor Piao Zenyuan. Xiaoling melihat dari jendela, tiba-tiba dia berteriak, lihat, pak tua yang kemarin juga ada di sini. Lihat, dia begitu sombong. Aku harus memberi pelajaran kepadanya Gu Zuo Piao tertawa, dia tidak tertarik sama sekali dengan hal ini. Sebenarnya dia selalu dingin terhadap apapun, seperti menghadapi orang atau hal lain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang pantas bisa membuatnya melirik. Kadang-kadang dia merasa apa yang berada di dunia ini seharusnya ada atau tidak. Xiaoling tawa ura dingin yang ditimbulkannya. Dia merasa sifat Gu Zuo Piao selalu berubah-berubah. Kadang-kadang panas seperti api, kadang dingin seperti air, kadang seperti seorang pelajar bodoh, kadang seperti orang yang sangat pintar. Xiaoling tidak dapat menduga sifat sebenarnya. Tapi hati suci gadis ini sudah menjadi miliknya. Xiaoling berpikir, siapapun dia, aku akan tetap mencintainya, karena itu dengan lembut dia bertanya kepada dia, apakah kau akan menemaniku masuk dia menggelengkan kepala. Dia melihat sorot kecewa memancar dari metuk Xiaoling. Bagaimanapun juga sebenarnya dia tidak ingin melukai hati Xiaoling. Walaupun hanya melewati satu hari yang singkat, perasaannya kepada gadis itu sudah begitu panas. Diam-diam Gu Zuo Piao memarahi dirinya, mengapa benda yang telah ku dapatkan, selalu merasa kalau barang itu bukan barang berharga lagi? Mengapa di dalam hatiku selalu terasa ada suatu kekuatan yang lebih kuat melawan pikirannya? Aku tidak tahu apa sebabnya, dia menarik sorot matanya yang dingin. Dengan lembut dia melihat Xiaoling dan berkata, aku hanya seorang pelajar, aku tidak nyaman bersama dengan pendekar-pendekar itu, lebih baik kau pergi sendiri ke sana. Jika kau ingin menemuiku, datang saja ke sini, Xiaoling mengangguk dengan terpaksa. Gu Zuo Piao membukakan pintu untuknya. Dia turun dari kereta. Lalu Gu Zuo Piao berbisik, aku menunggumu di rumah, hati Xiaoling mulai muncul merasa senang dan manis seperti madu. Dia memiringkan tubuhnya membiarkan telinganya terkena bibir Gu Zuo Piao yang hangat. Kemudian pintu kereta ditutup dan kereta pun berlalu dari sana. Tiba-tiba Xiaoling merasa apa yang dia dapatkan tiba-tiba saja menghilang. Tapi setelah semua menghilang, dia akan mendapatkannya kembali. Dia menertawakan dirinya begitu bodoh. Dia berpikir, bukan selamanya kami tidak bisa bertemu, mengapa harus timbul perasaan seperti ini dengan langkah besar. Dia berjalan ke depan pintu kantor Biao Zenyuan. Jin Dao di Wang Gong Zhao tampak sedang tertawa dengan senang, karena mendengar perkataan pemuda yang berada di sampingnya. Begitu melihat Xiaoling menyeberang, wajahnya tampak berubah, dia tidak tahu identitas Xiaoling dan juga tidak tahu apa tujuan Xiaoling datang kemari. Dia mengira Xiaoling datang untuk mencarinya. Dia tidak ingin apa yang telah terjadi semalam diketahui oleh orang-orang kantor Biao, tapi dia juga tidak bisa melarang Xiaoling datang ke kantor Biao Zenyuan. Tapi dia merasa gadis ini tidak menganggap keberadaannya. Manusia selalu mempunyai alasan untuk menghibur diri. Dia berpikir, kemarin malam sangat gelap, mungkin dia tidak melihatku dengan jelas, tapi untuk apa dia datang ke sini dia sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu adalah orang yang mereka tunggu setiap hari yaitu Yeu Jan Xiaoling. Terima kasih telah menonton!